Empat siswa SMP di Garut menciptakan aplikasi pemetaan data siswa miskin menggunakan MIT App Inventor. Mereka pun berhasil masuk 10 besar finalis inovasi geospasial pada ajang Geoinnovation Bootcamp yang digelar Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia di Bogor beberapa waktu lalu. Empat siswa SMP di Kabupaten Garut menorehkan prestasi luar biasa. Adila Pradana Putri, siswi SMPN 2 Garut, Rafli Muhammad Ridwan, siswa SMPN 2 Garut, Rani Sandra, siswi SMPN 2 Garut, dan Fatir Agung Cahya, siswa MTS Negeri 1 Garut. Empat siswa dari dua sekolah ini berhasil masuk 10 besar finalis inovasi geospasial. Pada ajang Geoinnovation Bootcamp yang digelar oleh Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia di Bogor beberapa waktu lalu. Karya mereka adalah menciptakan aplikasi pemetaan data siswa miskin pada Android menggunakan MIT App Inventor, yakni aplikasi seberbasis Android tanpa pemograman. Dengan kecerdasan dan kreativitas tinggi, mereka berempat berhasil membuat aplikasi untuk membantu para dermawan yang ingin mengetahui secara detail data siswa miskin. Mulai dari lokasi rumah, kondisi di dalam rumah, hingga foto-foto penguat. Data tersebut dapat diakses melalui Android dengan nama aplikasi MIT AI2. Setelah aplikasi MIT muncul di Android, selanjutnya disken pada database yang mereka buat untuk memunculkan data-data siswa miskin secara lengkap. Program ini berhasil menjadi salah satu dari 25 inovasi terbaik dalam bidang pengamanfaatan informasi geospasial tahun 2017. Bahkan kini masuk menjadi finalis 10 besar dan bersaing dengan mahasiswa dari perguruan tinggi se-Indonesia. Mereka berbagi peran. Ada yang membuat program aplikasi, konten grafis, hingga membuat bank data. Sejak sekolah dasar, mereka sudah menoreh prestasi dengan membuat alat gamelan berbasis IT bernama Saron Simulator. Cara kerja aplikasi ini menggunakan aplikasi Android. Dengan cara yang up dari aplikasi yang telah diprogram menggunakan MIT AI2. Seperti yang tadi, jadi tinggal diisi formnya kayak nama, alamat, ya diisi disitu udah ada langit, udah ada garis bujurnya, udah ada garis lintangnya, sehingga kita tahu gitu posisi pelajar miskin itu ada di mana, beserta bukti fisik foto keadaan rumahnya. Pembuatan aplikasi komputer yang saya tahu di antara beberapa peserta, mereka itu yang termasuk yang terlalu muda, karena saya ingin mereka adalah dari universitas dan dari SMA. Karya keempat siswa mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Garut. Rencananya aplikasi ini akan rampung sepenuhnya, dan mulai bisa diakses oleh semua pengguna Android pada awal tahun 2018 nanti. Ervan Dugina melaporkan untuk NET.